...konstansi yang ada ketika berdua berkumpul, kalah benar-benar bukan pilihan membuat ini berkumpul ...has a hit ...Himovic ...he's through the middle ...just a keeper to beat ...and he's on some ...going for goal ...wasi dari tim dari seri A, tim Liga Itali yaitu AC9 ...ada lagi AC9, nah ini dia beberapa request yang kemarin minta AC9 ya teman-teman ...oke langsung aja disini kita pilih timnya yaitu AC9 dari seri A ...ini seri A AC9 berdiri sejak 1899 ...oke kemudian untuk musuhnya kita cari yang seimbang ...dan itu adalah rival sekotanya yaitu adalah Internasionali Milan atau Inter ...oke langsung aja kita klik Inter ...hambir sepadan sih cuma lebih bagus unggul Inter dikit ...oke di jersinya kita ganti dulu karena ini jersi yang lama kita ganti jersi yang barunya Inter ...nih jersi barunya Inter kayak gini ya ...terus di bagian general set kita buka dulu jangan lupa match levelnya aku pakai legend ya ...levelnya tuh legend match time nya 5 menit aja ...karena kalau misalkan ambil yang 10 menit tuh terlalu lama ya ...jadi kita ambil 5 menit aja extra off pk off no substitution nya 3 ini normal semua injuris on oke ...langsung aja kita masuk ke game plan nah ini default formasinya tuh kayak gini ya jadi ...utama-utama tuh kalian merubah dulu ke default setting terus pilih ke bagian ini preset taktik kalian pilih aja ...ke formasi 442 basicnya dari turunan 4312 ini informasi diamond ya basicnya oke ...kita atur penempatan pemainnya dulu kita tarik nih ke depan dua strikernya ini cuman yang sebelah sini ...kita agak geser ke bagian kanan ini terus yang ini second striker nih geledang serang di bagian sini ...nih cmf nih defensive midfield lana bertah ini center back nya tarik belakang nah cuma di bagian back kanan nya ini kita ubah jadi center back ya jadi pakai tiga center back satu back kiri DMF nih tonali ...jadi jadi geledang jangkar disini terus ada case ini pemainnya belum aku pilih ya temen-temen ya masih ...pop apa ngedit positioningnya aja sih jadi belum ini ...ke gini terus ini agak nih ini agak sayap oke nah jadi gini langsung aja kita pilih line up nya ya aku short by ability karena nih kan performanya nih standar semua ya jadi biar fair gitu ...untuk si musuh juga aku buat fair jadi biar sama-sama enak biasanya kalau turnamen-turnamen di ...lain apa kejuaraan gitu kan dibuat kayak gitu biar fair gitu oke langsung aja kita pilih line up nya ...untuk jirot ini aku cadangin dulu karena kurang suka sama jirot karena dia kalau di duetin sama Ibron Movic tipikalnya sama ya ...jadi harusnya salah satu disini aku pakai Rafael Leao kemudian Ibrahim Diaz ini kan AMF ya disini AMF nya tuh ada lagi nggak sih ...ada tapi Samo Castileu nih bagusnya disajap sih dia ini oke aku lebih suka pakai Florensi ...padahal sebetulnya Florensi tuh back kanan ya cuman dia tuh ternyata bisa AMF bisa ini dia multi posisi tuh kalian bisa lihat disitu dia bisa LMF bisa RMF bisa ...kelan yang kanan bila lagi terus back kanan juga bisa jadi lengkap banget nih dia kalian bisa lihat juga tuh ability nya dia tuh banyak banget ada ...ya standart lah stamina nya juga tinggi 85 jadi Florensi ini aku plot jadi playmaker oke langsung aja kita pilih ke attacking interaction nya disini kita pilih counter attack short wide maintain formation ...ininya terus ininya kita rubah jadi 6 jadi counter attack short pass attacking area pakai wide positioning nya pakai maintain formation terus support rank nya kita kasih 6 ...terus di bagian defensive instruction nya kita pilih kalau defense content man area nya kita pilih center pressuring nya kita pakai metode agresif ...defensive line nya kita kasih 7 untuk compactness nya kita kasih 5 jadi kalau defense center pressuring nya agresif defensive line 7 compactness nya 5 ...kita masuk ke bagian advanced instruction nah ini yang menarik nih kita hilangin dulu semuanya kita buat off dulu biar kalian gak bingung oke yang pertama nih kita kasih defensive ke gelada pertahan yaitu di santru tonali ...jadi jadi biarkan fungsinya disini gelada pertahan jadi biar dia fokus untuk bertahan gitu si tonali nya itu kemudian di bagian ini biasa kita kasih tikitaka supaya ada variasi serangan biar gak monotone gitu biar ada kreatif juga serangannya kita kasih tikitaka ...terus di bagian ini aku kasih counter target ke Ibrahimovic nah satunya lagi juga counter target yaitu di playmaker nya ...yaitu di si Florenzi karena Florenzi ini yang bakal bagi bola ketiga pemain depannya ya ujung serangannya tuh dimulai dari Florenzi sebetulnya ketika di sepertiga pertahanan lawan ...oke gitu terus kita pilih ini Captain nah Captain nya ini kamu pilih ini ya apa pemain yang punya player skill Captain C disini tuh ada Simon GAR sama Ibrahimovic tuh juga deh kayaknya ...Ibrahimovic punya atribut Captain nah disini aku pilih Ibrahimovic aja oke terus untuk player to join attack dimana pemain ini bakal ikut maju ke depan ke 13 headpiece ya kayak biasanya entah itu eating ataupun free kick ...aku pilih aku pilih tiga pemain ini oke kalau udah save dulu jangan lupa ...eh ini ada yang salah nih penempatannya Tomori nya ini yang sebelah kanan ya karena Tomori itu speednya 77 lumayan ...jadi kan dia juga bisa back kanan juga jadi aku taruh yang sebelah kanan si Tomori nya meskipun dia perannya center back ya tapi ya ...oke udah jangan lupa save ...oke kita ulangin lagi attacking instruction nya counter ...breed up short pass attacking area kita pilih white ...positioning nya kita pakai maintain formation kemudian support rank kita kasih 6 ...butuh bagian defensive style nya kalau defense containment area nya center pressuring nya pakai agresif terus defensive line nya kita pakai 7 compactness nya 5 ...terus di bagian advance instruction tag 1 kita pakai defensive ke glana bertahan Sandro Tonali kemudian tag keduanya kita pilih Tiki Taka ...dia defense satunya kita counter target ke Zlatan Ibrahimovic kemudian di defense keduanya kita pakai counter target di si Florensi ...oke udah gitu teman teman ...oke langsung aja kita match kita pilih kick off jadi informasi nya kayak gitu kuncinya tuh sebetulnya ada di Florensi yang dia tuh bakal harus aktif bawa bola ya karena dia playmaker ya ...yang bagi bola kedepannya ...oke jadi informasi nya gitu dulu kalian bisa lihat gameplay nya nih habis ini ...semoga bernuh hati ya ...oh iya jangan lupa klik subscribe like dan komen ya thank you banget udah support channel ini sekarang udah sampai 2600 subscriber ...sebetulnya pencapaian ini thank you banget teman teman gak nyangka sebetulnya bisa kayak gini dari hobi malah jadi gimana ya kayak jadi semangat gitu loh kontennya oke ini kedua kesebelasan udah masuk ...kelapangan langsung aja kita skip ya dah kapan ngasihkan ... 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 awal nih goal kick off ya aku bisa bilang selangsung goal gitu berapa detik tuh masih berjalan di angka 3 tuh kalian bisa lihat gila jadi kick off langsung goal nih ini paling demen goal gini gak laku hmm oke enaknya pakai tigi takai gitu ya oke Sandro lepas geser kanan shoot Rebic wiss keren oke 1-0 menit 4 Rebic di Marco dan freeze Florenzi nih Florenzi ada gangguan dari Florenzi melakukan balance body charge Florenzi nah jadi forensinya tuh harus aktif bahwa bola ya jadi karena dia yang berperan jadi playmaker kunci serangannya dari dia Rebic Rebic ibra aduh padahal itu enak banget ya cuma kebetulan luas waktu finishing dia malah terjadi iya oke kita kejar lagi bolanya PSG 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 ada Hernandez 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 Korea oke PSG tenang jambanya mainkan bola dulu kasih ke playmaker Florenzi oke Florenzi oke Florenzi aduh oke kita kejar bolanya jangan langsung sekali ambil jangan langsung ngepress kalian bayang-bayangin aja kira-kira dia bakal numpan kemana nah itu kan aku cuma bayang-bayangin tuh gak gak dia ngepress langsung gitu gak nah dapet Tomori aduh pelanggaran ternyata pelanggaran teman-teman dikayo Tomori udah 29 Kiar oke Rebic umpan ke Ibrahimovic aduh di intercept sama pemain inter Peccino Peccino oke aduh iya aduh panik ya Fernandes Tonali oke tahan jangan lain langsung ngepress tahan aja di Marco wow oke gagal selang dari inter Yair Teo Hernandez Florentz Florentz oh oh Cassier Rebic Rebic H H H oh habis sebuah pertama teman-teman kita lanjutkan dua-dua inter belum masuk sama sekali maksudnya masih nah kita lanjutkan dua-dua Bramovic Bramovic Cikai Otomori Bebelasan Di Marco Lepas Lepas ya wait oke clearance Lorenzi aduh backpassnya oke masih aman itu ada Tonali Ibra terobos aja ini Raffaeleau bergi sendirian dia duel aduh ah ha sudut yang dua mantap mantap Raffaeleau mampu mengadakan keunggulan Milan menit 57 lewat skema counter attack terobosan dan sedatan di Bangor Razi umpan membelah tambah umpannya mantep banget langsung di tiang dua lagi pojok enggak kejanggol lah nge-riper nih yang bagus tumpah nih bremovinya dia oke dia dia motong ini terobosannya wah kuat juga ya Raffaeleau wis mantap anak muda maksudnya masih berapa 20an Raffaeleau tuh Milan tuh Milan tuh jaya banget pas eranya Shevchenko gila itu yang bikin aku suka sepak bola dulu itu karena itu temen Shevchenko sama Henry waktu aku masih SD tuh wah gila itu memain dua memain tuh keren lah pokoknya oke bergantian pemain Kese Tonali Lorenzi Lorenzi stamina nya aman dong Dong Henry Care Theo Ibrahimovic aduh body pressing oke Zeko Romagnoli Romagnoli Kese don't worry kita mainkan tempo dulu kita udah unggul 2-0 jadi kita mainkan tempo dulu jangan asal serang sabar dulu ada Lorenzi ini sang kreator serangannya mantep Ibrahimovic lepas kah aduh ya udah bagus ya padahal skemanya pokoknya bolanya tuh berawal dari Lorenzi ketika penyerangannya itu karena dia kan berperan sebagai playmaker gak tau nih kalau di pass tuh dia ada ini bisa jadi playmaker ya Lorenzi waduh kalau aku pasang di BK malah kurang suka tuh Lorenzi sebetulnya karena keterbatasan ya sebenarnya playmaker nya Milan kan Ibrahim Diaz tuh ratingnya 76 disini masih jelek maksudnya passingnya masih biasa banget padahal kalau dinyatanya udah lumayan tuh main yang Ibrahim Diaz harusnya nih meningkat lagi sih overall ratingnya si Ibrahim Diaz tuh abis itu stamina nya boros lagi oke Romagnoli Rafael Leao Ante Rebic Peter we can only applaud laro wah 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 cuak di Korea udah masuk melitam tambahin tambahin 3 menit ini udah masuk 92 ya taruh ganti dulu nih ada pemain yang habis kita ubah kontr target ke cirut karena kan tadi di kontr targetnya Ibrahimovic Ibrahimovic keluar kan ini gak ada onter target kita kasih onter target ke cirut yang gantinya Ibrahimovic oke corner kick terus obik uh ada nico gorengan hmm aduh mana colongan menit aku gak abang abang masih tetap unggul abis ini juga selesai si match ini juga goalnya bagus setendangannya tuh nih lihat nih jadi ketika mau ditangkap keeper bolanya jatuh ke tanah gitu jadi kan susah buat ditangkap sama keepernya ini di sini balik badan nah jadi bolanya tuh mau ke depan gawang dia mantul dulu oke udah selesai nah jadi segitulah formasi dari milan dari aku versi aku kemarin ada yang request kan milan ini aku udah buat di milan oke semoga bermanfaat terus dukung channel ini ya thank you teman-teman semoga bermanfaat ya